Selamat pagi Tema ini yang tentu semua orang mengambil bagian di dalamnya Banyak Apakah ada saja garam di dapur mie? Tentu kita mengatakan banyak Lalu kenapa Yesus mengatakan bahwa Hendaknya kamu mempunyai garam dalam diri Yesus tidak meminta Hendaknya kamu punya berlian Hendaknya kamu punya emas Hendaknya kamu punya apapun yang berharga Tapi dia mengatakan bahwa Hendaknya kamu mempunyai garam dalam diri Apakah harga garam mahal? Tentu tidak Paling lima ribu dapat Itu pun banyak Bisa berapa kali bas Lalu kenapa garam? Pastilah kita tahu bahwa Garam ini mempunyai Makna yang luar biasa Ketika makanan tidak diberi garam Tentu rasanya hambat Tawar Bahkan bagi orang-orang di kampung Biasanya kalau mau buat dendeng Dikasih banyak garamnya supaya apa? Supaya awet Supaya jauh dari kebusukan Dan inilah yang Tuhan mau memperlihatkan kepada kita Hendaknya kita punya garam dalam diri Bahwa kita punya rasa Yang akan dinikmati bagi orang banyak Yang akan mencegah kebusukan dunia ini Kalau kita melihat bahan utama kita hari ini Yakni dari kitab Injil Injil Markus Pasal 9 ayat 38 sampai 50 Disitu nampak Murid-murid Yesus gelisah Dengan apa yang dilakukan Oleh seorang yang dikatakan bahwa Dia bukan murid Yesus Mereka mengatakan bahwa Tuhan Kami melihat seseorang Yang bukan pengikut kita itu Dia mengusir setan dalam namamu Lalu kami cegah dia Lalu apa yang Yesus katakan? Apakah dia mengatakan bahwa Panggil orang itu sini kumarai Tidak Yesus malah menunggur mereka Dengan apa yang mereka sudah perbuat Bahkan dia katakan bahwa Jangan cegah dia Karena tidak ada seorang pun Yang sudah mengusir setan dalam namaku Lalu sedemikian Dia langsung mengumpat aku Tapi mereka mengatakan bahwa Nah dia bukan pengikut kita Nampak keegoisan Nampak kecemburuan Dalam diri Murid-murid Yesus saat itu Tapi kita melihat Bahwa tidak ada seorang pun Yang dapat menyembuhkan Yang dapat mengusir setan Kalau dia tidak punya iman yang kuat Pada Yesus Walaupun dia mengatakan bahwa Dalam status dia bukan pengikut Yesus Tapi dia punya iman yang sungguh Pada Yesus Makanya saat itu Bapak Ibu yang kekasih Dalam Tuhan Yesus Mengambil sebuah Penggambaran Bahwa ketika seorang Yang menyesatkan Anak-anak kecil Anak-anak itu Tidak terbilang Anak-anak itu Tidak diperhitungkan Bahkan disepelekan Lalu ketika Sudah disepelekan Sudah tidak terbilang Lalu disesatkan lagi Apa yang Yesus katakan Lebih baik Batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu dibuang ke laut Biasanya kita Kita mengatakan Bawa ke laut aja Ini Diutarakan Untuk orang-orang yang Pasti menurut kita Bahwa dia ini Orang pembawa Keonaran Orang penyesat Orang pembawa Kekacauan Biasanya kita mengatakan Demikian Dan Yesus pun mengatakan Hal yang sama Bahwa ketika Kamu hanya hadir Untuk menjadi penyesat Kamu akan Diberikan Sebuah penghukuman Dan akan dileparkan Ke laut Hal yang akan Menjadi Sebuah penghukuman Karena kesiasiaan Yang dinyatakan Bahkan Yesus memberikan Penggambaran Bahwa Kalau tanganmu ini Menyesatkan Engkau Penggallah Kalau kakimu juga Menyesatkan Engkau Penggallah Bahkan Kalau matamu Menyesatkan Engkau Cungkillah Ini mau Mengatakan Kepada kita Bahwa ketika Mengikut Tuhan Pun Dengan Keutuhan Tidak Di bibir Saja mengatakan Bahwa saya Pengikut Kristus Lalu Menjalani Kehidupan Ini Dengan Tidak Sesuai Kehendapan Murid-murid Mengatakan Bahwa dia Adalah Orang-orang Yang terdekat Pada Kristus Orang-orang Yang sangat Intim Dengan Kristus Sehingga Bagi mereka Bahwa Ketika ada Orang Yang mau Menyatakan Kasih Kepada Orang lain Tidak Memungkinkan Tidak Baik Hanya Kamilah Dan ini Mau memberikan Pengajaran Kepada kita Hendaknya Ada Kerendahan Hati Dan Ada Pelayan Kalau kita Rendah Hati Tentu Yang kita Bawa Adalah Sukacita Yang kita Bawa Adalah Kesabaran Yang kita Bawa Adalah Kebaikan Murid-murid Yesus Saat itu Membanggakan Dirinya Sehingga Tidak Nampak Kerendahan Hati Di dalam Diri Mereka Bahkan Orang Yang mau Berbuat Baik Mereka Cegah Hanya Karena Status Tapi Yesus Pun Menasehatkan Mereka Dengan Mengatakan Bahwa Apa yang Dilakukan Itu Benar Bahkan Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Dari Kitab Yakobus Juga Menjelaskan Hal Demikian Ketika Ada Orang Sakit Datang Untuk Berdoa Bagi Ketika Ada Orang Yang Bersuka Cita Ikutlah Dengan Bernyanyi Ada Orang Yang Susah Melihat Orang Senang Tapi Senang Lihat Orang Susah Kalau Saudaranya Itu Dalam Keadaan Yang Sulit Dia Bergembira Senang Dia Tapi Kalau Saudaranya Itu Dalam Keadaan Yang Bersuka Cita Dia Bersusah Hati Cobanya Saya Yang Demikian Kenapa Dia Yang Senang Kenapa Dia Yang Beli Motor Kenapa Dia Yang Mendapatkan Pekerjaan Yang Baik Padahal Yang Tuhan Mau Katakan Ialah Ketika Saudaramu Itu Mengalami Suka Cita Bernyanyilah Bersama Bersuka Citalah Bersama Dengan Dia Dan Ketika Mereka Sedang Sakit Bahkan Dia Katakan Bawa Pangkillah Penatua Cuman Untuk Datang Berdoa Bagi Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Ketika Saya Melayani Tadi Malam Di BPGT Klasis Di Lapangan Mereka Saat itu Simulasi Simulasi Tentang apa Yang mereka Dapatkan Tidak Ada Keegoisan Di Dalamnya Yang Maju Simulasi Itu Ada Satu Dari Jemaat Bethlehem Ada Satu Dari Jemaat Bun Tapi Hasil Yang Mereka Bawa Itu Bukan Hasil Perjemaat Adalah Yang Mengatakan Bahwa Ini Punya Kami Pakailah Adalah Yang Mengatakan Bahwa Ini Ada Kurang Disitu Pakailah Mereka Menampakkan Kerjasama Yang Baik Mereka Menampakkan Bahwa Oh Kamu Maju Itu Kami Harus Turut Membantu Dan Mendukung Dan Ketika Saudaranya Itu Salah Mereka Tidak Menertawakan Karena Mereka Menyadari Bahwa Mereka Itu Sama Sama Belajar Dan Tahan Hati Mau Belajar Saya Senang Melihat Kebersama Samaan Mereka Tadi Malam Dan Ini Juga Yang Tuhan Mau Katakan Bagi Kita Terkadang Saudara-saudara Kita Membutuhkan Bertolongan Membutuhkan Bantuan Hendaknya Kita Hadir Membawa Kehidupan Kita Untuk Menolong Dan Memberikan Bantuan Dan Setelah Saya Pelayanan Kami Menyempatkan Untuk Pergi Menjenguk Kak Desti Ke Rumah Sakit Karena Dia Celakaan Saat Itu Dia Tertawa Dan Mengatakan Bahwa Kenapa Datang Menjenguk Saya Saya Malu Kami Mengatakan Bahwa Inilah Buktikasi Karena Dia Katakan Bahwa Non-stop Orang Datang Untuk Menjenguk Kalau Dalam Statusnya Bahwa Dia Tidak Punya Keluarga Dekat Ditarakan Dia Pendatang Dia Berantau Tapi Dia Tidak Merasa Kesetian Dia Tidak Merasa Sendirian Karena Umat Tuhan Hadir Untuk Datang Mendoakan Untuk Datang Memberikan Semangat Bahkan Dia Katakan Bahwa Mereka Menyayangi Saya Dan Hendak Itu Nampak Dalam Kehidupan Kita Secara Pribadi Terkadang Kita Mengatakan Bahwa Bagaimana Saya Mau Menyatakan Itu Sedangkan Kehidupan Saya Ini Yang Harusnya Diberkati Oleh Tuhan Tapi Saya Merasa Bahwa Tidak Jangan Menjadi Orang-orang Yang Tidak Punya Iman Yang Teguh Di Dalam Tuhan Apa Yang Kita Alami Permasalahan Pergumulan Apapun Yang Diaalami Bawalah Itu Pada Tuhan Karena Dikatakan Bahwa Doa Orang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Kuasa Sehingga Berdoalah Dengan Benar Berdoalah Dengan Baik Mintalah Pada Tuhan Untuk Terus Memperlengkapi Untuk Terus Punya Iman Yang Teguh Padanya Jangan Mengatakan Tuhan Aku Minta Ini Aku Minta Itu Aku Minta Demikian Tapi Tidak Ada Usaha Untuk Mencapai Itu Maka Sialah Apa Yang Dilakukan Ketika Berdoa Usahakanlah Apa Yang Kita Doakan Dan Apa Yang Kita Usahakan Doakan Supaya Itu Berjalan Dengan Baik Supaya Itu Benar Benar Kita Bisa Capai Dengan Baik Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Bangsa Israel Tidak Tahu Berterima Yalah Apa Yang Tuhan Berikan Padanya Bahkan Bersungut Menjalani Hidup Mereka Dengan Mengatakan Bahwa Kalau Kami Di Mesir Itu Sangat Sangat Berlimpah Tapi Sekarang Kami Ini Kerus Kering Kami Ini Tidak Makan Apa Apa Bahkan Yang Kami Makan Hanyalah Manak Saat Itu Juga Musa Menyampaikan Geluh Kasa Itu Pada Tuhan Tapi Apa Yang Tuhan Lakukan Dia Berjanji Akan Memberikan Kecukupan Bagi Mereka Bahkan Dipanggil Para Tua-tua Jemaat Para Tua-tua Israel Saat Itu 70 Orang Lalu Dihinggapilah Roh Allah Bahkan Dikatakan Bahwa Mereka Seperti Nabi Eldad Dan Medad Itu Tapi Apa Apa Yang Dikatakan Kali Yosua Kenapa Mereka Menjadi Seperti Nabi Dia Juga Gelisah Dia Juga Khawatir Tapi Musa Mengatakan Bahwa Dia Bisa Ada Seperti Itu Dalam Kondisi Seperti Itu Itu Karena Allah Yang Berhadap Sungguh Ini Menggambarkan Bahwa Apa Yang Kadang Dialami Oleh Sudara Sudara Kita Hendaknya Kita Juga Dukung Sehingga Mungkin Ada Orang Yang Punya Iman Yang Masih Kecil Saja Semakin Terus Menerus Memberikan Kehidupan Untuk Tetap Teguh Dalam Iman Terkadang Orang Orang Yang Mengatakan Bahwa Saya Sudah Majelis Kereja Sayalah Yang Paling Bisa Melakukan Berbagai Hal Orang Orang Yang Bukan Majelis Kereja Dia Tidak Punya Berbagai Hal Tidak Bisa Menolong Orang Tidak Bisa Melakukan Apa Tapi Ini Bukan Berbicara Status Bukan Berbicara Tentang Batas Batas Tapi Ini Mau Mengatakan Bahwa Pada Kita Semua Ada Roh Allah Yang Akan Memampukan Kita Menjalani Hidup Ini Sekecil Apapun Iman Kita Kepada Tuhan Terus Memberikannya Kepada Tuhan Sehingga Kehidupan Ini Punya Makna Seperti Garam Ada Maknanya Tapi Kalau Garam Itu Diberikan Sangat Banyak Apa Yang Terjadi Naik Tekanan Kalau Makan Makan Asing Biasanya Naik Tekanan Tidak 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 Mengatakan Bahwa Negara Murah Bisa Saja Kita Memberikan Banyak Tapi Kita Butuh Porsi Kita Di Tempat Yang Lain Kita Harus Menempatkan Diri Dengan Baik Kita Bersama Dengan Orang Tua Harus Juga Menempatkan Diri Dengan Baik Bersama Dengan Anak Anak Harus Juga Menempatkan Diri Dengan Baik Ada Porsinya Masing Dan Hendaknya Itu Benar Menjalani Hidup Dengan Porsi Yang Tuhan Telah Berikan Maka Kita Akan Membawa Damai Bagi Orang Lain Tentu Ada Sebuah Ajaran Yang Menempatkan Bahwa Kita Bersuka Cita Tapi Bayangkan Saja Ketika Orang Dalam Dirinya Terus Menerus Dalam Satu Hari Tertawa Tertawa Dan Tertawa Biasanya Apa Yang Ada Pada Pikiran Kita Tom Harus Itu Orang Gila Karena Tertawa Terus Tapi Kita Disuruh Kita Diharapkan Untuk Membawa Suka Cita Pada Porsi Masing-masing Ketika Kita Bersama Orang Yang Menangis Beri Semangat Bahkan Firman Mengatakan Menangislah Bersama Dengan Ketika Kita Bersama Orang Yang Bersuka Cita Bersuka Citalah Karena Dari Situlah Kita Menempatkan Diri Dengan Baik Dan Kita Membawa Dampak Yang Baik Bagi Orang Milikilah Garam Dalam Dir Agar Kehadiran Kita Dimanapun Berada Kita Membawa Pengaruh Pengaruh Yang Baik Tidak Ada Kata Yang Mengatakan Bahwa Coba Dia Tidak Datang Coba Dia Tidak Disini Tapi Yang Ada Hanyalah Kita Mengatakan Bahwa Kenapa Dia Tidak Datang Kenapa Dia Tidak Bersama Sama Dengan Kita Dicari Karena Kita Membawa Pengaruh Yang Baik Lakukanlah Itu Dalam Kehidupan Kita Pribadi Lepas Pribadi Dan Jangan Lupa Bahwa Menjalani Hidup Ini Tidak Akan Mampu Ketika Kita Tidak Mengandalkan Tuhan Bawalah Semuanya Dalam Doa Ingat Bahwa Doa Orang Benar Sangat Besar Kuasanya Amin Bawalah